Hai cantik, di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai tentang toner Apa sih toner itu dan bagaimana cara penggunaannya serta jenisnya Kalau kamu penasaran, keep on watching ya Jadis, toner adalah produk skincare yang berbentuk cair Nah, biasanya toner ini digunakan setelah kamu double cleansing atau lebih tepatnya setelah menggunakan sabun Nah, fungsi utama dari toner ini adalah untuk mengembalikan kelebatan kulit kamu setelah cuci muka Dan juga sebagai pembuka untuk skincare selanjutnya untuk bisa bekerja lebih maksimal Jadi, biasanya toner digunakan dua cara Yaitu pertama dituangkan di kapas, lalu diusapkan secara lembut di wajah kamu Yang kedua adalah dengan cara diulaskan ke tangan, lalu ditap-tap-tap secara lembut Nah, kalau saya tergantung toner macam apa yang saya gunakan Toner terbagi atas dua jenis, yaitu exfoliating toner dan hydrating toner Nah, exfoliating toner itu berguna untuk mengangkat sel kulit mati Nah, biasanya toner ini mengandung BAH, PAH, dan AH Nah, kandungan AH itu lebih baik digunakan untuk kulit jenis yang kering Sedangkan BHA lebih baik digunakan untuk kamu pemilik kulit yang berminyak Serta PHA untuk kamu yang mempunyai kulit yang sensitif Biasanya, saya jika menggunakan exfoliating toner, saya menggunakan dengan teknik menggunakan kapas Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pengangkatan sel kulit mati Nah, hydrating toner adalah toner yang membuat kulit kamu menjadi lebih lembab Nah, biasanya kandungannya ini adalah aloe vera, iron mawar, atau hyaluronic acid Nah, kandungan tersebut adalah kandungan yang bisa menenangkan kulit kamu ketika kamu habis menggunakan exfoliating toner Biasanya, saya menggunakan hydrating toner dengan cara menuangkannya secara langsung di tangan Lalu didet-det secara lembut Itu bertujuan untuk penyerapan toner di kulit saya lebih bekerja secara maksimal Nah, di Korea sempat booming tren pemakaian hydrating toner sebanyak 7 lapis Itu bertujuan untuk mendapatkan kulit yang glowing serta kenyal Sekian informasi saya mengenai toner Semoga video ini membantu Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Dan semoga hari kamu menyenangkan Dadah! Terima kasih telah menonton!